Intro Hai Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live Baru-baru lagi dengan saya Kak Korin, yaitu Tantor Bahasa Inggris kalian Nah Sobat, kali ini kita langsung aja yuk bahas satu per satu TOU TBK 2021 dari Aku Pintar berikut ini Terima kasih telah menonton Nah Sobat gimana? Sudah coba kerja kan soal yang ini? Yuk langsung aja kita bahas bareng Nah kalau misalkan di soal ini pertanyaannya adalah What does the word one refer to? Jadi kalau kata one itu di dalam bacaan itu ada di sebelah sini Nah sekarang kita coba baca kalimat yang ada kata yang diminta Satu kalimat aja A new type of newspaper appeared around this time One that was more attuned to the spirit and needs of the new America Nah kalau misalkan di sini bisa kita lihat tipe baru koran yang muncul di sekitaran tahun ini Salah satunya itu lebih ini ya That was more attuned to the spirit and needs of the new America Kayaknya sudah lebih memenuhi semangat dan juga kebutuhan Amerika yang baru Seperti itu Nah berarti one di sini itu refer ke penjelasan tipe baru korannya A new type of newspaper Jadi kalau misalkan dilihat dari opsi jawaban yang paling sesuai itu adalah opsi jawaban yang I A new type Gitu sabar Sampai jumpa Nah gimana sahabat sudah coba kerja kan Soal yang ini Yuk langsung aja kita bahas bareng Nah di pertanyaannya itu adalah Intinya yang ditanyakan adalah Nah kalau misalkan kurang paham sama Apa sih Alphard Stone Intinya seperti ini Kalau misalkan kita membaca sebuah paragraf Atau bacaan Vibe yang kita dapat dari penulis itu seperti apa sih Apakah penulisnya itu semangat Apakah penulisnya itu pesimis Atau seperti apa Atau malah netral-netral aja seperti itu Nah kalau misalkan dilihat dari tipikal teks yang seperti ini Yang bacaan kalau misalkan dia menyediakan sebuah fakta kejadian Atau fakta sejarah Khususnya kalau misalkan di teks ini membahas tentang jurnalisme ya Ciri-cirinya itu biasanya Kalau misalkan kalau misalkan membahas fakta itu ada penyebutan tahun Penyebutan tanggal Nah selain itu juga ada penyebutan nama-nama tokoh penting Misalkan penemu Atau misalkan penemu ada inventor Misalkan atau ada peneliti Seperti itu biasanya mengarah ke objektif Oke Ciri-cirinya seperti itu sobat Dia mengarah ke objektif Karena disini tipe paragrafnya seperti itu Nah kalau misalkan tipe paragraf objektif Tapi dia itu ada sisipan-sisipan misalkan opini Itu bisa saja bentuknya nanti jadi pessimistik atau optimistik Bergantung opini-nya Opini-nya penulis itu apakah optimis nih sama penemuan atau penelitian dilakukan Atau dia malah sebaliknya merasa pessimist Nah kalau misalkan Matt ini maknanya sama saja kayak angry Marah Misalkan dia membahas sebuah penelitian Tapi kalau hasilnya kurang pas dan merugikan Terus ada kalimat-kalimat yang mengarah Oh penulis ini rada marah deh Sama fakta yang dijelaskan Nah itu bisa ke arah Matt Nah kalau opsi jawaban sih Yang lainin itu Kakak tulis di sebelah sini ya Dia itu maknanya adalah toleransi Atau lunak dalam hukum Misalkan nih Kalian lagi ditilang sama polisi Terus pak polisinya tuh kayak Oh yaudah deh Kasih kerikanan Keinganan Kayak gitu Nah itu berarti kita bisa memilih yang lainnya Oke sobat Jadi di nomor ini Dengan pertanyaan The outer stone of the passage Could be best described as Opsi yang bisa kita pilih adalah D Objektif Mengarah ke fakta Atau kejadian Atau sejahat Gitu sobat Nah sobat Itu tadi beberapa pembahasan TOU TWK 2021 Dari Aku Pintar Bersama Kak Koren Semoga apa yang Kakak sampaikan Dapat kalian pahami dengan baik Dan juga berguna nih Untuk proses belajar mandiri kalian Nah jangan lupa nih Tonton untuk episode berikutnya Di APLi Belajar Pintar Bersama Aku Pintar Sampai jumpa Terima kasih telah menonton